APLN, Agung Podomorolen, mampu naik hingga 1.24, menclusing kembali di 0. Emittance ini juga masih didistribusikan oleh asing dari tanggal 10 bulan 11 hingga tanggal 24 bulan 12 kemarin. Cukup dominan distribusi yang terjadi di emittance ini. Kita lihat secara volume transaksi mingguan juga emittance ini tidak bisa jauh lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Secara bulanan juga sama, teman-teman. Kita lihat volume transaksi masih di bawahnya. Terlihat di sini, masih belum lebih tinggi. Jadi untuk transaksi yang seperti ini, teman-teman sebaiknya melakukan transaksi nanti ketika emittance ini. Bisa closing tidak hanya di zona hijau. Kita lihat adanya support di 120. Apakah support tersebut akan menjadi pantulan di emittance ini? Untuk selanjutnya, emittance ini akan mencoba resistan di 127 dan 129. Kita ambil momentum tersebut. Karena jika kita lihat, dalam bulannya saja mampu naik hingga 3%. Di bulan 11 naik hingga 5%. Dan di bulan 10 naik hingga 19%. Teman-teman bisa ambil momentumnya di bulanan tersebut. Namun perlu saya ingatkan kembali bahwa secara jangka panjang, emittance ini masih akan koreksi. Kalau seandainya di harga 120 emittance ini tidak terjadi pantulan. Di titik ini teman-teman, di 120 emittance ini berpotensi akan koreksi kembali. Bata risiko dan ambil momentumnya dan ambil cuan singkat yang akan terjadi di emittance ini. KBAG hari Jumat kemarin menjadi volume transaksi yang terbesar juga di emittance ini. Emittance ini mampu naik hingga 5% di 74. Dan closing akhirnya di ARB di 66. Untuk transaksi esok hari KBAG, menurut saya emittance ini jika tidak dijaga masih akan berpotensi ARB kembali. Di mana harga ARB emittance ini berada di harga 62. Dan berarti ini semakin mendekati 12 poin di harga 50. Dan kita lihat di sini teman-teman transaksi masih terjadi distribusi di emittance ini. Walaupun kemarin kita lihat emittance ini sempat naik hingga 5%. Tentu buat teman-teman juga ada yang berharap bahwa emittance ini akan naik lagi. Untuk teman-teman bisa melakukan profit taking. Setidaknya karena melakukan pembelian di harga ARB. Tapi hati-hati teman-teman karena kita punya contoh. Seperti transaksi yang terjadi di tanggal 7 bulan 12. Di mana emittance ini pada tanggal 6-nya mampu naik hingga 5%. Dan di tanggal 7-nya ternyata emittance ini langsung minus 1% di harga openingnya. Terus yang seperti ini cukup beresiko di KBAG. Oke teman-teman kita lihat chart monthly-nya. Karena sebentar lagi bulan ini akan berakhir. Kita lihat jika ini transaksi bulanan di bulan 11. Emittance ini minusnya sampai 7% dan naik hingga 92%. Jika kita lihat dari chart harusnya sih naik lagi teman-teman. Karena nampak positif sekali di bulan 11 terjadi kenaikannya. Namun ternyata emittance ini hanya naik 0,9 saja. Dan akhirnya koreksi hingga sampai sekarang di minus 40%. Yaitu di harga Rp. 66. Untuk transaksi yang seperti ini saran saya hindari dulu transaksi di emittance ini. Untuk selanjutnya teman-teman kita akan lihat momentum yang akan terjadi di bulan 1 nanti di KBAG. Jika memang tidak terlihat tidak ada kenaikan maka hindari emittance ini. Seperti itu monding-nya tidak cukup baik karena biasanya kalau terjadi kenaikan hingga sebesar ini maka bulan berikutnya harusnya naik dulu. Tapi ini tidak ternyata hanya naik 0,9. Dan emittance ini langsung koreksi lagi. Jika kita lihat di daily-nya ternyata teman-teman terjadi kenaikan itu di tanggal 25 bulan 11. Tanggal 26 emittance ini koreksi di harga Rp. Selanjutnya di tanggal 29 naik hingga 6% dan minus di harga Rp. Tanggal 30 naik 4% dan minus tidak dan ditutup mampu di zona hijau di 1%. Dan di tanggal 1-nya seperti yang kita lihat di moni tadi emittance ini hanya naik 0,9 dan kembali koreksi. Analisanya dari sini teman-teman kita bisa lihat. Mendekati bulan 12 ternyata emittance ini koreksi dan terlihat bahwa koreksi terus berlanjut. Dan sempat ada pantulan di tanggal 9 bulan 12 dan tanggal 10. Dan menurut saya cukup oke pada saat tanggal tersebut. Di mana volume transaksi juga terlihat naik. Nah ini yang terjadi. Teman-teman kemungkinan akan ada yang nyangkut di sini. Di tanggal 30 bulan 11. Semoga bisa ambil profit taking di tanggal 1-nya. Tapi sepertinya akan sulit karena ini cuma menaik 1 poin. Dan terlihat adanya momentum itu tentu di tanggal 9 dan tanggal 10. Ini yang kita nanti teman-teman di mana koreksi yang terjadi sekarang memang cukup dalam. Jadi teman-teman tunggu volume transaksi yang besar dan terlihat adanya pantulan. Selama itu sudah ada maka sebaiknya hindari KPAG. Dan lebih baik teman-teman menonton saja apa yang terjadi di emittance ini. Closingnya di harga arah di 34% atau di 262. Kemarin emittance ini didistribusikan oleh asing. Jadi buat teman-teman sebaiknya melakukan transaksi hit and run di emittance ini. Untuk menghindari kerugian yang akan terjadi. Di mana jika kita lihat harga terandah emittance ini berada di 2,04. Dan harga tertinggi emittance ini tanggal 23 di 1,95. Berarti masih ada 9 poin lagi untuk menutup gap antara tanggal 24 dan tanggal 23. Resistannya masih jauh berada di 610. Dan resistan kedua berada di 1162. Untuk supportnya sendiri, support jangka bisa dibilang ini support yang cukup jauh teman-teman. Yaitu berada di 57. Jika kita lihat di weeklynya teman-teman, emittance ini dalam satu minggu saja sudah naik hingga 95%. Atau jika kita lihat di mondi, emittance ini sudah naik sekitar 100% dari 1,91. Mohon maaf, dari 1,31 ke 3,62. Transaksinya cukup bagus. Di mana emittance ini berpotensi akan mengulangi transaksi yang terjadi di bulan 1 menuju ke bulan 2. Mohon maaf, transaksi yang terjadi di bulan 12 menuju ke bulan 1. Di mana bulan 1 emittance ini naik hingga 22% dan akhirnya closing di plus 6% saja. Kita tunggu teman-teman, emittance ini untuk koreksi dulu. Lalu kita lihat chartnya. Jika emittance ini akhirnya mampu naik. Seperti transaksi setelah koreksi. Teman-teman bisa lihat transaksi setelah koreksi. Seperti yang tanggal 20 bulan 8 2021. Disitulah kita ambil momentum untuk masuk di emittance ini dan merapukan profit taking yang secukupnya. Jangan dulu menyerok emittance ini. Atau bersabar. Tidak perlu tertarik dengan adanya volume transaksi yang cukup besar di emittance ini. Jadi teman-teman sebaiknya menunggu saja. Emittance ini untuk koreksi terlebih dahulu. Baru teman-teman putuskan untuk masuk. Risikonya cukup besar. Karena teman-teman tidak tahu di mana support yang akan terjadi pantulan di emittance ini. Tidak perlu nebak-nebak teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman melakukan wet-nc saja. Sebat sejahtera bintang abadi tekstil. Closingnya di harga ARB di 53. Di 53 berarti transaksi pada hari Senin besok berpotensi akan ARB teman-teman. ARB-nya berada di 50. Untuk transaksi yang seperti ini teman-teman harus hati-hati. Karena emittance ini sempat naik hingga 12% dan closing di harga ARB. Kalau teman-teman menemukan emittance yang seperti ini. Sebenarnya teman-teman berharap saat pengen keluar di 63 namun gagal. Teman-teman langsung memasang setting sale di harga bawah terdalam saja. Teman-teman tidak perlu ragu. Karena kemungkinan akan dimakan juga di harga closing. Mohon maaf. Di harga saat terjadinya transaksi tersebut. Tidak langsung teman-teman. Anggaplah harga sudah di 62. Teman-teman langsung pasang setting sale di 53. Teman-teman akan dibeli di harga 53. Tidak seperti itu. Tapi dengan cepatnya teman-teman. Teman-teman bisa memprediksikan bahwa harga yang teman-teman jual. Itu sudah untung di emittance ini. Tidak perlu memasang di 62. Tidak. Tapi langsung di bawah saja. Karena akan terjual. Di mana data itu sedang ditransaksikan. Di mana emittance ini sedang ditransaksikan. Saran saya berhati-hati. Buat teman-teman yang sudah masuk di emittance ini. Dan tidak disarankan mengakumulasi saat emittance ini berada di harga ARB. Sebaiknya teman-teman keluar dan menghindari. Amankan cuan teman-teman. Amankan sisa dana teman-teman. Untuk mencari emittance lain yang bisa memberikan cuan yang secukupnya. Mesin secara monli setelah terjadi kenaikan hingga 289%. Dan emittance ini berkali-kali membentuk resistan baru. Hingga resistan yang sekarang berada di 1985. Akumulasi asing cukup baik terjadi di emittance ini. Di mana dari tanggal 2 bulan 12 hingga tanggal 24 ini selalu diakumulasi oleh asing. Untuk bertransaksi di emittance ini harus hati-hati teman-teman. Teman-teman harus bisa memantau dan menentukan target price. Teman-teman di hari yang berikutnya. Saya tidak berani merekomendasikan berapa nilai pucuknya, berapa angka pucuknya. Tapi menurut saya emittance ini cukup berisiko jika nanti akan ARP. Saran saya jika teman-teman yang sudah di dalam, saya akan ambil cuan secukupnya. Dan jika teman-teman yang tidak masuk, masuk dengan volume yang cukup kecil. Namun jika teman-teman ingin mengambil profit bulanannya, teman-teman bisa melihat transaksi yang akan terjadi dari tanggal 27 nanti hingga tanggal 30. Seran saya lihat koreksinya, namun jika ternyata emittance ini masih dalam kondisi bulis, maka sebaiknya teman-teman lebih memasang white NC di emittance ini. BP emittance ini masih seperti biasa naik turun 51.50 dengan volume transaksi yang cukup besar. Yang menurut saya bahwa sebenarnya emittance ini memang ingin bergerak. Namun dia terus melakukan pembelian di 50 dan 51. Ini cukup baik menurut saya, tapi teman-teman berpotensi akan nyangkut di emittance ini jika teman-teman melakukan akumulasi. Seperti yang saya bilang, ini sudah bulan Desember, sebentar lagi sudah mendekati Desember dan biasanya parameter-emittance itu akan berada di zona hijau. Di mana setelah lagi adalah Windows Dressing, teman-teman. Kita akan tunggu itu, kita akan tunggu momentumnya. Jadi teman-teman cari dulu emittance-emittance yang lain, yang setidaknya bergerak lah. Tidak hanya bergerak di 50 dan 51 dan closing di 50. Seperti itu saran saya, dan kalau teman-teman mau ambil cuan singkatnya, ambil saat emittance ini bergerak. Tidak hanya swing di 50 dan 51 dan closing di 50. Menurut saya seperti itu. Kita akan lihat nanti BP di bulan 1 nanti. Apakah masih seperti itu? Sampai kapan seperti itu? Kita lenggu geraknya emittance ini. BMRI secara cat monthly, kita lihat emittance ini hanya naik 5% Dan sekarang koreksi yang tersisa hanya 0,71% di 70,50. Resistan emittance ini sendiri berada di 69,30. Di mana masih di atas harga, bisa disebut juga dengan support, berada di atas support di 69,30. Jika kita melihat, sepertinya emittance ini akan berpotensi menuju ke resistannya di 90,60. Hati-hati, jika emittance ini ternyata koreksi dan menembus 69,30. Maka emittance ini berpotensi menuju ke 48,10. 48,10 menurut saya cukup jauh, teman-teman. Sehingga menurut saya akan, kita bisa pantau lagi ketika emittance ini menyentuh harga di kisaran 6.000 hingga 5.600. Kita pantau di situ, namun secara jangka panjang, saya melihat emittance ini akan menguji ke 90,60. Hati-hati, jika emittance tersebut, emittance ini tidak mampu untuk closing di atas harga resistannya. Teman-teman lihat di sini, emittance ini seperti yang selalu dijaga sejak bulan 10 kemarin, untuk berada C-twist di 6.850 hingga di rings 7.375 di area ini. Hati-hati, jika emittance ini ternyata lepas dan closing hingga di bawah 6.850, maka emittance ini berpotensi akan koreksi. Bos, Borneo olah sarana sukses, emittance ini naik hingga 32% dan closing di Rp. 75.000. Kita lihat dulu, teman-teman, average price Bos sendiri sebenarnya ada berapa sih. Kita lihat melalui data RTI bisnis. Kita lihat Bos, closing di Rp. 75.000 dan memiliki average price di Rp. 81.000. Kalau dilihat dari data RTI, transaksi di harga bawah memang tidak begitu banyak, dan transaksi justru terjadi banyak itu di Rp. 84.000. Wajar saja, jika transaksi yang berikutnya saat emittance ini koreksi, banyak teman-teman yang mengakumulasi kembali di harga Rp. 80.000 dan Rp. 75.000. Nah, ini yang membuatkan average price emittance ini berada di Rp. 81.20. Kemarin, transaksi kemarin, emittance ini diristribusikan oleh asing. Kalau teman-teman lihat memang cukup sepi, teman-teman. Makanya di kisaran Rp. 60.000 saja, volume transaksinya, dan saat kemarin naik, emittance ini mampu memiliki volume. Maka berpotensi akan closing di harga ARB. Teman-teman harus mantau dan mengawasi emittance ini, karena menurut saya, emittance ini sangat mudah digoyang, jika bandar tidak mau menggerakkan emittance ini pada esok hari. Teman-teman harus jaga-jaga, jika ternyata hanya dinaikkan hingga Rp. 76.000 dan langsung koreksi, sebaiknya teman-teman melakukan sell di emittance ini untuk ambil cuan ataupun cut loss di ARB sendiri, di ARB kembali. Emittance ini memiliki support di Rp. 50.000 dan resistan di Rp. 101.000. Untuk bulanan yang kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat bahwa volume transaksi semakin menurun. Dari bulan 10 hingga bulan 12 ini, volume transaksi justru berada di tertingginya, yaitu di bulan 1, bulan 9 maksud saya, dan ketika di bulan 10, emittance ini mampu naik hingga 13%, dan sekarang sudah terkoreksi hingga 13%. Sempat naik hingga 13% dan koreksi 13% di bulan 10, lanjut ke bulan 11-nya, emittance ini juga masih mampu naik hingga 12%, dan koreksi hingga closing di 11%, lalu di bulan 12 ini naik hingga 11%, dan closing di minus 6%. Ambil momentum bulanan di bulan ini, dan pastikan terjadi pantulan saat teman-teman ingin melakukan akumulasi ataupun cuan singkat di emittance ini. CPRO masih baru naik 1% saja dan sudah koreksi lagi hingga ke minus 5%, namun emittance ini akhirnya diangkat 1%, teman-teman, maksudnya 1 poin, jadi tidak closing di harga ARB, tapi terjadi kenaikan. Ya, walaupun tidak begitu banyak, namun ini mengindikasikan akan adanya pergerakan di 1 minggu ini. Kita tunggu momentum tersebut, teman-teman. Semoga bisa terjadi seperti tanggal 7 bulan 12, hingga teman-teman bisa melakukan profit hacking di 8 bulan 12. Kita tunggu momentum tersebut, sabar kita menanti, dan ini adalah transaksi yang cukup risiko, jadi benar-benar harus berani, teman-teman, untuk memasang target buy ataupun target sell ataupun cut loss di emittance ini. Supportnya berada di 92% dan resistannya di 131%. Seperti yang saya bilang, ini transaksi berisiko, jadi benar-benar harus dipantau saat emittance ini terjadi transaksi seperti tanggal 7 bulan 12 tahun 2021. Untuk monthly-nya, teman-teman melihat bahwa emittance ini di bulan 11 mampu naik hingga 169% dan di bulan 12-nya naik 7% dan akhirnya koreksi hingga 12%. Untuk transaksi seperti ini, teman-teman harus hindari bulan depan karena kita tidak tahu seberapa emittance ini akan naik karena volume transaksi sudah mulai turun di emittance ini. Bull kemarin naik hingga 4% dan closing plus 1% di 238. Emittance ini memiliki support di 238. Dan resistannya di 234. Jika teman-teman berani, sebenarnya teman-teman bisa melakukan target price di 234. karena kita lihat di sini, secara monthly emittance ini cukup baik dan terlihat adanya pantulan. Koreksi emittance ini memang tidak begitu jauh dari 230 baru sampai di 238 di minus 5%. Kita lihat di bulan 7, ternyata memang seperti itu, teman-teman. Minus 16% diangkat hingga ke 12%. Dan kita lihat di bulan 8 ya emittance ini mampu naik hingga 7%. Kita tunggu, teman-teman. Kita coba masuk sedikit-sedikit di emittance ini. Dan kita coba apakah di bulan 1 nanti kita mampu mendapatkan cuan dari kenaikan setidaknya 3% di emittance ini. Kalau kita lihat per bulan emittance ini mampu di bulan 11 mampu naik 4%. Di bulan 10 naik hingga 11%. Dan di bulan 9 naik hingga 10%. Lalu ada kenaikan di emittance ini dan gagal terjadi kenaikan itu pada saat bulan 2 bulan 6 tahun 2021. Hanya naik 1,3%. Cukup beresiko, teman-teman. Saya rasa emittance ini masih akan naik di bulan depan. Setidaknya di angka 3% atau 1,34%. Harus jaga-jaga, teman-teman. Volume transaksi sudah makin baik. Volume transaksi yang di emittance ini sudah cukup baik. Maka menurut saya emittance ini memang berpotensi akan terjadi pantulan di satu minggu ini. Pantau, mainkan, dan selalu batasi risikonya. Multipolar, emittance ini sempat naik hingga 22% dan sekarang secara monthly-nya emittance ini naik hingga 22% dan sekarang hanya tersisa 6%. Untuk transaksi yang seperti ini sepertinya akan jauh lebih cocok jika ditransaksikan secara monthly, teman-teman. Dibandingkan kita bermain transaksi secara daily maupun weekly. di mana selisih dari 22% hingga 6% itu cukup jauh. Masih ada koreksi yang terjadi hingga 16% di emittance ini. Jadi menurut saya, teman-teman, tunggu saja apa yang terjadi ketika nanti emittance ini menyentuh tanggal transaksi di tanggal 30. Kita lihat saja, teman-teman. Jika kita lihat emittance ini hari ini koreksi hingga 2% di 382 dan volume transaksi telah menurun dari tanggal 23 dibanding dengan tanggal 24. Kurusnya seperti itu, teman-teman. akan jauh lebih baik jika teman-teman melakukan transaksi saat only transaksi di emittance ini. LPCK lipoci karang 4 minus 4% mampu naik 2% dan akhirnya koreksi di closing 0,4 emittance ini memiliki volume transaksi yang memang tidak begitu banyak. Teman-teman hanya di 6 ribuan saja dan kemarin di 9 ribuan untuk volume transaksi yang tidak begitu ramai seperti ini dan asing juga masih melakukan distribusi. jika kita lihat lagi untuk transaksi bulanannya mohon maaf mingguannya emittance ini memang sedang koreksi teman-teman terlihat dari minggu bulan 12 di minggu 6 dan di minggu 13 emittance ini hanya naik 3% lalu koreksi 6% dan sekarang naik hingga 4% dan koreksi 0,4 transaksi koreksi memang semakin mengecil yang mengindikasikan emittance ini akan naik teman-teman namun jika kita lihat memang dari volume transaksi di bawahnya memang terlihat sudah mulai sedikit emittance yang mau menjual retail yang mau menjual emittance ini ini mengindikasikan bahwa sebenarnya retail tidak begitu berminat untuk mengakumulasi emittance ini saat koreksi yang yang sedang terjadi sekarang kita tunggu jika kita melihat di chart monthly nya teman-teman emittance ini memang secara bulan telah naik 0% 6% dan koreksinya dari 15% sekarang tinggal 11% cukup kuat memang kemarin teman dari harga terendahnya di minus 1 emittance ini mampu naik hingga 42% dan koreksi hingga akhirnya ke closing di 39% emittance ini juga sudah golden cross terus teman-teman antara ma5 dan ma20 dan sekarang yang dikejar adalah ma60 hariannya kita tunggu teman-teman dan selalu dipantau ke pergerakan emittance ini seharusnya menurut saya emittance ini berpotensi akan menuju ke 2000 namun kita juga terus pantau pergerakannya dan berita yang beredar di sektor kontruksi ini semoga selalu positif teman-teman resistannya berada di 2169 yang mana kemarin emittance ini masih closing di 1235 masih di bawah harga resistan emittance ini di 1267 walaupun kemarin sempat tersentuh di 1270 dan akhirnya koreksi kita tunggu teman-teman emittance ini mampu melewati 1267 kalau kita sudah lewat kemungkinan emittance ini akan terjadi pantulan menuju setidaknya emittance ini akan berpotensi menuju ke 12151 atau teman-teman bisa juga mengambil resistan di 1700 tetap dipantau pergerakan emittance ini namun sayangnya seperti yang saya bilang tadi volume transaksi kadang-kadang cukup sepi dalam satu hari dalam beberapa hari dan ramai dalam satu hari itu yang terjadi di lipo karawaci tetap ada risiko dan pantau pergerakannya jika kita lihat emittance emittance ini lipo cikarang sendiri dalam tahun ini terata memberikan deviden teman-teman di bulan sembilan kemarin yaitu di 50 yaitu sebesar 56 perak berarti ada perbaikan yang terjadi di emittance ini semoga terus positif sehingga resistan di 1700 dapat disentuh dan MA60 bisa dikejar teman-teman tetap dipantau dan terus dilihat perkembangan dari volume transaksi soci sudah terlihat akan adanya potensi pantulan di emittance ini dimana kemarin pada tanggal 28 bulan 10 menyentuh supportnya di 192 dan kembali disentuh lagi di tanggal 3 bulan 11 dan kembali disentuh lagi di tanggal 4 bulan 11 hingga mantul ke 240 selanjutnya emittance ini koreksi 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 dan ternyata tidak menyentuh ke 192 namun hanya 193 dan kembali mantul teman-teman begitu pula di tanggal 1 bulan 12 hanya sampai 193 dan kembali mantul dengan transaksi yang terjadi seperti ini biris strong dan biris weakness saya melihat bahwa emittance ini sebenarnya sekarang sedang menuju ke 257 emittance ini akan mencoba menuju ke arah sana teman-teman namun jika tidak setidaknya emittance ini akan berpotensi menuju ke 240 cukup beralasan emittance ini juga terlihat terjadinya akumulasi dari bulan 1 dari tanggal 1 bulan 12 hingga tanggal 24 ini terjadi koreksi namun tidak seberapa dibanding dengan akumulasi kita lihat di tanggal 30 di bulan 11 emittance ini lebih dominan terjadinya distribusi kita lihat di sini jika kita lihat di bulan 11 yes di bulan bulan awal memang terjadikan naikan dan setelah itu koreksi sekarang sedang terjadinya akumulasi jika kita lihat lagi ke chart monthly emittance ini telah memiliki status bully strong dimana hijau lebih dominan terjadi di emittance ini maka potensi yang terjadi adalah emittance ini berpotensi di bulan 1 nanti naik hingga 12% seperti itu kurang lebih teman-teman walaupun kita lihat memang volume transaksi tidak jauh lebih besar dibanding pada bulan 11 di emittance ini jadi antara bulan 11 dan bulan 11 volume transaksi di bulan 12 tidak jauh lebih baik tapi walaupun begitu emittance ini mampu naik hingga tersisa mampu naik hingga 4% kita akan lihat apakah di akhir desember nanti emittance ini berpotensi akan naik namun jika saya melihat dari chart emittance ini seperti yang menolak untuk kembali ke 192 sebelum dia menyentuh resistannya di 2 1 2 tetap dipantau dan batasi risikonya gudang garam PGRM emittance ini naik hanya 0,08 dan koreksi hingga 0,25 di 30 525 asing selalu melakukan distribusi di emittance ini jika teman-teman lihat dan hanya mengakumulasi sedikit-sedikit saja di bulan 11 sedikit saja di bulan 12 dan ini tidak begitu banyak teman-teman melihat transaksi seperti ini menurut saya emittance ini berpotensi akan menembus ke supportnya di 2 99 25 dan akan membentuk support baru di emittance ini di mana support lamanya berada di bulan 8 tanggal 20 tahun 2021 kita lihat di weekly emittance ini sekarang sedang kondisi biris strong dimana hanya naik 0,65 dan sekarang sudah minus di 1,53 dan kita lihat lagi di monthly emittance ini biris weakness di weekly belum mencapai biris strong jadi ketika biris strong teman-teman biasanya akan saat cara monthly biasanya akan berpotensi adanya pantulan di bulan berikutnya seperti yang saya tunjukkan di bulan 9 biris strong akhirnya closing di 32 550 dari minus 6% mampu minus 1,59 emittance ini akhirnya di bulan 10 mampu naik hingga 10% dan closing tersisa 2% saja kita lihat lagi yang biris strong teman-teman dari minus 3 3,71 akhirnya closing di 3,25 bulan besoknya mampu naik hingga 6% ambil momentum bulanan di biris strong namun dengan volume transaksi yang jauh lebih baik terlihat di sini teman-teman volume transaksinya mendekati volume transaksi yang terjadi di bulan 8 tahun 2020 dan ini di bulan 5 tahun 2001 biris strong volume transaksi terlihat jauh lebih baik daripada volume transaksi di bulan 4 dan akhirnya mampu naik hingga 30% di bulan 6 biasanya keseluruhan jenik seperti ini masih ada momentum yang terjadi di bulan 7 walaupun tidak seberapa dan setelah itu koreksi jika kondisi bulanannya masih koreksi seperti ini teman-teman maka potensi berikutnya emetan ini akan menuju ke support terbarunya yang kita belum tahu seberapa dalam emetan ini akan koreksi yang pasti berita yang beredar cukai rokok akan kembali dinaikkan dan ini menurut saya akan berpotensi mengurangi penjualan yang akan terjadi di gudang garam menurut saya seperti itu teman-teman tetap ada risiko dan menurut saya hindari dulu emetan rokok menurut saya toy sunindo adi pesada emetan ini tanggal 23 nya closing di harga ARP benarnya ada potensi untuk kembali ARP di tanggal 24 namun sepertinya emetan ini dijaga teman-teman supaya tidak turun ke ARP dan hanya minus 0,82 lalu naik hingga 10% dan closing di 6% terasa saya seperti ini teman-teman harus berhati-hati saya melihat sepertinya emetan ini besok akan terjadi koreksi kembali dimana average price emetan ini sendiri berada di 259,50 dan closing nya di 260 memang sempat menyentuh resistan di 265 namun tidak sanggup bertahan di area tersebut dan volume transaksi juga menurut saya sudah lebih oke tapi seperti yang saya bilang tadi terjadi distribusi 3 hari di emetan ini terlihat jadi menurut saya emetan ini besok masih berpotensi untuk koreksi kalau kita lihat mingguannya emetan ini memang memiliki volume transaksi yang tidak lebih baik daripada minggu pada tanggal 20 ring setanggal 20-an di bulan 12 masih minus 3% teman-teman menurut saya untuk esok hari minggu depan minggu ini senin hingga hari kamis menurut saya emetan ini masih akan berpotensi untuk koreksi kembali kita lihat secara mondi memang cukup bagus dan seperti memang ada potensi di bulan januari emetan ini akan naik kembali walaupun secara historical emetan ini di bulan 10 hanya naik 1% saja dari kenaikan 53% dan closing di 24% tapi yang kita lihat di sini adalah pada bulan 12 ini naiknya hingga 114% dan closing di 67% jadi menurut saya emetan ini masih akan ada potensi seperti yang terjadi di bulan 9 tahun 2020 masih ada kenaikan yang cukup maksimal yang akan terjadi di bulan 1 nanti untuk seberapa tingginya menurut saya teman-teman bisa menarik menurut saya 3 4 6 dan di 2 5 2 nah menurut saya emetan ini masih akan berpotensi koreksi di bawah 2 5 2 kita lihat apa yang terjadi di emetan ini semoga saya salah sehingga emetan ini ternyata memang di bawah mantul hingga ke atas dan januarinya masih di bawah ke atas lagi kita lihat teman-teman jangan buru-buru untuk mengakumulasi karena resistan emetan ini itu berada di 2 3 2 tidak begitu jauh yang kita harapkan adalah koreksi yang cukup lumayan dalam selama 1 minggu ini untuk kita bisa menikmati pantulan di bulan januari nanti berikutnya seperti itu HMSP emetan ini mampu closing plus 52 dan sempat menuju ke 156 namun terkoreksi dan closing di 0,52 kita lihat memang asing perlahan-lahan dari bulan 11 tanggal 24 menuju sekarang melakukan distribusi di emetan ini support emetan ini sekarang menjadi 9,50 teman-teman dari harga yang sekarang berada di 9,65 masih ada 15 poin lagi secara weekly kita lihat volume transaksi tidak lebih baik sepertinya menuju ke supportnya lagi yang terjadi di bulan 8 tanggal 16 ring tanggal 16 di 9,50 secara weekly volume transaksi monlinya juga tidak lebih baik jadi menurut saya emetan ini berpotensi akan menyentuh ke 9,50 kembali untuk selanjutnya saya sepertinya melihat bahwa emetan ini berpotensi akan dibawa kembali ke support berikutnya yaitu di 826 menurut saya teman-teman berhati-hati jika bertransaksi di emetan rokok pemerintah seperti akan menaikkan biaya cukai rokok lagi teman-teman sehingga itu akan membani harga dari rokok itu sendiri kita akan lihat teman-teman untuk jangka panjang menurut saya penjualan rokok sudah tidak bagus di negara ini dan akan terjadi kecenderungan mungkin beralih ke rokok-rokok produk produk-produk lokal yang memiliki daya saing jauh lebih baik daripada rokok-rokok yang rokok-rokok besar seperti sampurna dan gunang garam batasi risikonya volume transaksi tidak jauh lebih baik secara monthly kita bisa lihat ada yang momentum secara bulanannya mampu naik 3% di bulan 11 juga mampu naik hingga 2% saat biris strong juga mampu naik hingga 3% ambil momentum bulanan ketika ematen ini mampu closing di zona hijau menurut saya begitu cara bermain yang cukup aman di HMSP untuk saat ini ambil di momentum bulanannya ikan nampak pada tanggal 23 bulan 12 kemarin ematen ini mampu naik hingga 15% dan pada tanggal 24 nya naik hingga 7% dan memang benar-benar terjadi transaksi di ematen ini dari kenaikan 1 07 hingga 114 lalu closing di harga ARP dalam 3 hari ematen ini terjadi distribusi kecil untuk melihat apakah masih ada potensi di transaksi pada bulanannya mengingat sebentar lagi bulan Desember akan selesai teman-teman kalau kita lihat kalender hanya ada 1 2 3 4 5 mohon maaf hanya ada 5 hari transaksi hingga tanggal 30 mana tanggal 31 merupakan hari libur teman-teman bisa cek di jadwal libur busa di www.idx.co.id mana disitu ada informasinya untuk tahun 2021 2021 tanggal berapa saja terjadi libur bulsa dan ini juga nanti akan di update sesuai dengan aturan pemerintah untuk tambahan ataupun perubahan perubahannya kita lihat teman-teman emiten ini mampu naik hingga 21% dan closingnya tersisa tinggal 5% saja tidak disarankan untuk mengakumulasi emiten ini tapi jika kita lihat emiten ini masih akan ada potensi kenaikan di bulan Januari nanti tidak disarankan teman-teman untuk mengakumulasi bawah karena setiap kali ada kenaikan seperti yang teman-teman lihat di bulan di tanggal di minggu di satu minggu di dua bulan enam tahun 2021 pada bulan berikutnya emiten ini mampu naik hingga 8% dan kembali closing di zona merah begitu pun menurut saya seperti yang terjadi di bulan 12 yang sekarang hanya tersisa tinggal 5% maka di bulan Januari nanti berpotensi akan terjadi pantulan lagi dan Januari nanti saran saya teman-teman tidak harus mengakumulasi dari sekarang tapi menunggu adanya momentum yang terjadi di emiten ini energi energi megapersada meten ini sudah diakumulasi kecil tidak begitu besar teman-teman closingnya juga hari ini di 0,94 di 105 ini merupakan area supportnya kita lihat lagi ada beberapa support di sini yaitu di 104 dan di 99 menurut saya meten ini akan koreksi melihat volume transaksinya juga semakin turun teman-teman yang hanya kisaran di bawah 400 ribu lembar jika kita lihat melalui monthly chartnya rata emiten ini walaupun dalam kondisi biris masih mampu mantul hingga 8% kita lihat lagi di bulan 10 emiten ini juga masih mampu naik hingga 4% menurut saya di bulan depan sepertinya emiten ini masih akan mampu naik hingga 4% tepat risiko tidak sarankan untuk mengakumulasi emiten ini saat kondisi koreksi BGTG dari minus 5 mampu closing di plus 2% di 288 seperti yang terlihat asing melakukan distribusi dari tanggal 17 hingga tanggal 24 kemarin untuk saya emiten ini akan terjadi pantulan jika kita lihat bahwa mampu naik hingga 2% dari minus 5% kita lihat kemarin resistan di 293 mampu ditembus namun akhirnya emiten ini tetap closing di bawah harga resistannya yaitu di 288 untuk kondisi yang seperti ini saran saya teman-teman melakukan transaksi scalping mengambil profit taking yang secukupnya saja jika kita hitung di 293 teman-teman bisa melakukan profit taking nya di 296 ataupun kembali ke harga tertingginya untuk membatasi risiko tersebut mana tahu besok emiten ini tidak jadi naik karena biasanya ada potensi naik dalam ketika salah satu emiten itu koreksi dalam beberapa hari biasanya akan ada momentum emiten tersebut naik untuk koreksi kembali saran saya teman-teman juga bisa memasang setting sel di 296 untuk chart secara mondi menurut saya emiten ini cukup baik dimana kita bisa mengambil contoh emiten ini naik hingga 83% dan sekarang sudah berada di 41% kenaikannya kita pun bisa mengambil contoh seperti yang terjadi di bulan 7 tahun 2021 dimana pada bulan 8 emiten ini masih mampu naik hingga 29% untuk kondisinya yang bully strong seperti ini menurut saya potensi tersebut ada di BGTG sehingga teman-teman sebenarnya bisa juga memasang setting sel emiten ini nanti ketika kita melihat bahwa emiten ini terjadinya pantulan setelah adanya fase setwis di emiten ini kalau senyai besok ternyata langsung terjadi pantulan itu jauh lebih baik tapi menurut saya besok akan berpotensi setwis dan kembali koreksi walaupun tidak besar melihat dari volume transaksi yang terjadi secara harian volume transaksinya telah menurun dibanding dengan volume transaksi di tanggal 23 bulan 12 bermain santai saja teman-teman teman-teman nanti bisa ambil momentumnya ketika nanti emiten ini berada di bulan Januari KMU transaksi yang terjadi seperti yang sekarang ini emiten mampu naik hingga 7% di 59 dan closing kembali di 0% terjadi distribusi selama 2 hari ini memang teman-teman dengan volume transaksi yang menurun dibanding dengan tanggal 23 bulan 12 dan memiliki supportnya tentu di harga 50 dan resistan di 69 menurut saya emiten ini bisa dilakukan tektok mengingat AKMU sendiri memiliki resistan di 57 sesuai dengan data RTI dimana memang benar adanya transaksi di harga atas dan closing rata di 0% ini cukup mudah menurut saya untuk teman-teman bisa melakukan cuan di emiten ini untuk teman-teman yang kemarin masuk bisa memasang setting cell di 56 seharusnya besok pasti akan kemakan setting cell buat teman-teman semua dari 55 ke 56 itu sudah terjadi kenaikan 1% lebih jika saya hitung 55 ke 56 itu terjadi kenaikan 1,8 mohon maaf 1% lebih maksud saya adalah 1,8 untuk transaksi bulanannya kita lihat memang tidak jauh lebih baik dari volume transaksi di bulan 11 dimana mampu naik hingga 120% dan closing nya di 44% di harga 72 dan esok di bulan di bulan esoknya yaitu di bulan 12 naik hingga 12% kalau transaksi tidak jauh lebih baik daripada bulan 11 maka menurut saya teman-teman hanya bisa melakukan scalping scalping di emetton ini ada energi terlihat sekarang sedang berada di resistan tertingginya di tahun 2021 ini dimana kita lihat emetton ini mampu closing di 22 2 kosong di 2220 sepertinya emetton ini akan menuju ke krisis tanya di tahun 2018 yaitu di 2650 dan memiliki support di 2140 dan di 1630 kita lihat secara weekly volume transaksi tidak jauh lebih baik dibandingkan volume transaksi di minggu yang sebelumnya dan ini terjadi kenaikan kembali hingga 8% di emetton ini kita lihat chat mondinya terlihat cukup dominan terjadi kenaikannya teman-teman dimana emetton ini harga tertingginya di 2240 di kenaikan 31% dan closingnya masih di 30% di 2220 30% yang seperti ini teman-teman sebaiknya teman-teman melakukan wet NC dulu atau saniyapun teman-teman masuk silahkan masuk cicil karena ini merupakan karena kemarin itu merupakan hari pertama emetton ini kembali diakumulasi oleh asing walaupun tidak begitu besar tanggal 20 hingga tanggal 23 emetton ini terjadi distribusi namun kondisi tetap naik teman-teman sekarang sudah terjadi akumulasi kecil kalau saya pribadi jika melihat kenaikan seperti ini mungkin karena mental saya masih kurang teman-teman jadi saya tidak akan mengambil untuk emetton ini di bulan desember ini karena menurut saya kalau seandainya nyangkut di emetton ini akan cukup lama untuk bisa kembali ke area ini karena dari tahun 2018 emetton ini akan mencoba di tahun 2020 ini untuk kembali ke 2650 menurut saya teman-teman kalau pun mau masuk kecil silakan dan tentukan resistant yang paling dekat ataupun di bawah di 2650 secara mondi kita lihat memang cukup strong bully strong terjadi di emetton ini hingga menurut saya di bulan januari nanti masih akan ada potensi terjadi kenaikan di emetton ini jika kita lihat di bulan 2 tahun 2018 emetton ini masih mampu naik 5,71% sebelum akhirnya koreksi itu karena di bulan satunya emetton ini naik hingga 42% dan closing nya di 31% kurang kurang lebih yang bersama emetton ini naik hingga 31% dan closing nya baru di 30% lihat saja teman teman secara pribadi saya akan mencari emetton lain untuk mendapatkan cuan yang mungkin jauh lebih maksimal dan aman untuk saya RBMS emetton ini ngeprank teman teman dimana pada tanggal 23 mampu closing di arah namun esok harinya ternyata opening saja sudah langsung ARB hanya mampu naik 3% di 95 dan volume transaksi langsung rontok yang tersisa hanya tinggal 600 ribuan saja dari volume transaksi hingga 21 untuk transaksi yang seperti ini teman teman tunggu saat emetton ini mampu mantul dari harga ARB kembali ke setidaknya ke zona hijau hati-hati tidak menyerangkan teman-teman mengakumulasi emetton ini saat berada di harga ARB tapi benar-benar terjadi aneh pantulan hingga closing di zona hijau seperti itu menurut saya dan batas risiko ketika emetton ini ternyata benar-benar telah mendekati harga 50 hati-hati potensi yang terjadi untuk kesekari dari 92 menurut saya emetton ini akan ARB di 86 semoga ada pantulan batas risiko real emetton ini koreksi 6% naik tidak seberapa di 87 dalam 2 hari memang tercatat emetton ini dikoreksi pada tanggal 23 dan pada tanggal 24 pada tanggal 24 emetton ini koreksi di harga ARB dan menurut saya emetton ini berpotensi akan menentuk ke 72 kita lihat cara chart memang weekly cukup baik karena sempat naik kemarin kalau kena closing di ARB menurut saya secara monthly month ini tidak jauh lebih baik dengan volume transaksi yang masih di bawah volume transaksi di bulan 11 dan sekarang sudah kembali ke minus 4 dan besok berpotensi akan bertambah 6 lagi yang berarti akan menjadi minus 10% di bulan 12 ini transaksi yang seperti ini sebaiknya teman-teman hindari jauh hidup lemetton ini karena terlihat permainannya volume transaksi cukup tinggi satu hari dan selanjutnya volume transaksi bisa turun strategi cara bermain yang saya lihat di real emetton ini tidak langsung ARB tapi seakan-akan menunggu adanya akumulasi di harga atas untuk selanjutnya memang closing dibawa ke harga ARB jadi saya sarankan dulu untuk bermain di emetton ini jika emetton ini koreksi kemungkinan besok volume transaksi akan kembali turun yang menyebabkan tidak adanya pantulan di emetton ini jauhi dan hindari untuk sementara EBKP emetton ini hanya naik 0,69% di 2,90 transaksi yang seperti ini saya ragu apakah emetton ini besok mampu ditransaksikan di zona hijau melihat volume transaksi juga yang menurun jika dibandingkan volume transaksi tanggal 24 bulan 11 jadi menurut saya untuk transaksinya anjau lebih baik jika emetton ini ditransaksikan secara monthly dimana sekarang kondisi sekarang emetton ini dalam kondisi biris strong telah koreksi minus 2 di 2 90 dengan volume transaksi yang juga menurun dibandingkan volume transaksi di bulan 11 kita lihat teman-teman dalam kondisi bullish atau dengan dalam kondisi volume transaksi yang tinggi emetton ini mampu naik hingga 6% dalam volume transaksi yang rendah yaitu di bulan 10 emetton ini mampu naik hingga 9% jadi menurut saya teman-teman pantau transaksi yang terjadi di tanggal 30 untuk bisa teman-teman menentukan apakah teman-teman harus masuk di tanggal 30 atau teman-teman melakukan white nc untuk melihat momentum yang akan terjadi di bulan 1 ketika emetton ini mampu closing di zona hijau bumi tanggal 24 kemarin hanya naik 1% saja dan koreksi hingga minus 3 closing yang mampu kembali ke 0% yaitu di 66 dari tanggal 23 hingga 24 emetton ini didistribusikan oleh asing sehingga menurut saya jika melihat dari transaksi mingguannya masih terjadi biristrong emetton ini dimana belum mampu berada di zona hijau begitu pula dengan transaksi yang terjadi di monthly tidak jauh lebih baik namun jika kita lihat cara monthly emetton ini mampu mantul hingga 12% dan sekarang emetton ini berada di harga 0% yaitu di harga 66 menurut menurut saya emetton ini akan jauh lebih aman jika mampu closing di atas 66 disitulah teman-teman bisa melakukan aksi tektok di emetton ini run saya tektokin dulu karena jika melihat dari monthly transaksinya transaksi yang terjadi di emetton ini tidak jauh lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi di bulan 11 bersabar membuat danya pantulan melewati 66 untuk supportnya sendiri berada di 63 dan ketika nanti emetton ini mampu closing di atas 66 maka 66 ini kita anggap sebagai support untuk menuju resistannya di 69 harusnya ini akan mudah bagi bumi yang memang barang banyak ditransaksikan oleh bandar tapi mungkin masih akan menunggu momentum yang akan terjadi di emetton ini emetton selalu dibawa sideways di area 63 hingga area ke 70 kurang lebih seperti itu teman-teman batasi resiko jika teman-teman bertransaksi di harga bawah dalam kondisi koreksi baik teman-teman selalu melakukan transaksi teman-teman ini mampu berada di zona hijau namun dengan volume transaksi yang jauh lebih baik pada volume transaksi yang terjadi di satu hari sebelumnya pacar closingnya di harga arah 24% dan mampu lompat kondok di 9% teman-teman ini sebenarnya berpotensi menuju ke 357 memilihat volume transaksi dan frekuensinya yang cukup minim bandar sepertinya akan jauh lebih mudah untuk membuat emiten ini closing kembali di harga ARB ataupun menggerak-gerakan emiten ini seperti yang terjadi di tanggal 8 bulan 7 tahun 2021 dimana sempat naik hingga 8% koreksi 6% dan mampu closing di harga arah kembali hati jika transaksi di emiten yang memiliki volume yang cukup tipis seperti pacar volume transaksi tidak cukup besar hanya di kisaran 40.000 saja dan di hari-hari yang lain bisa hanya memiliki volume transaksi 600 bahkan di bawahnya lagi saran saya hindari bermain di emiten yang miliki volume transaksi seperti pacar WSKT kuas kita karya emiten ini kemarin sempat golden cross antara MA5 dan MA20 namun ternyata closingnya masih di bawah rings harga tersebut yaitu hanya di 765 jadi untuk besok menurut saya emiten ini berpotensi akan ada pantulan kembali setidaknya dalam seminggu ke depan berpotensi menuju ke 803 kamu hati-hati teman-teman dan saya juga melihat ada potensi koreksi di emiten ini gimana jika melihat secara monthly sekarang ini di bulan 12 ini emiten ini sedang terjadi biris strong jadi kita tunggu saja kalau senainya menurut saya yang jauh lebih aman kita menunggu emiten ini mampu menembus 803 di ring 803 kita bisa ambil sikap untuk mencoba masuk ke emiten ini daripada kita mencoba masuk di harga 765 tidak perlu berkhawatir apakah teman-teman ketinggalan kereta emiten ini karena saya melihat pas kita sendiri sudah diakumulasi walaupun tidak begitu besar setidaknya akumulasi yang terjadi ini rata mampu menaikkan emiten ini hingga ke 3% atau jika teman-teman mau bermain di monthly teman-teman bisa juga ketika emiten ini terjadi beristrong seperti yang terjadi pada bulan 2 tahun 2020 di bulan 3 nya emiten masih mampu naik hingga 9% ada potensi juga ketika di bulan 1 nanti pendet ini akan mampu naik hingga di range 3% tepat hati tunggu emiten ini tidak hanya mampu menembus dulu ke 803 proses seperti itu teman-teman BBRI closingnya di 0,73 dalam satu bulan ini sepertinya terjadi distribusi di emiten ini yang cukup dominan perlu diingat bahwa emiten ini sekarang sudah dead cross teman-teman jika tidak mampu mantul di atas 4100 maka emiten ini berpotensi akan koreksi menuju ke 3555 atau di kisaran 3500 kita lihat lagi untuk cat weekly tidak begitu baik ini dikasihkan sepertinya yang akan terjadi koreksi begitu pula untuk mondi sekarang berada di biris strong emiten ini namun jika kita lihat emiten ini sebenarnya ada potensi di bulan 1 nanti teman-teman kita lihat seberapa dalam koreksi yang akan terjadi ketika emiten ini menembus MA200 100% hati-hati dan batal risiko untuk bertransaksi di bank BRI BEX bank pembangunan daerah Banten sempat naik 3% dan closingnya kembali ke 0% belum transaksi hanya di 600 ribu emiten ini memiliki support di 62 dan resistan di 78 weekly nya sendiri volume transaksi tidak jauh lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi di bulan mohon maaf volume transaksi tidak jauh lebih baik dibanding dengan volume transaksi yang terjadi di minggu yang sebelumnya secara mohon li volume transaksi juga sudah turun dibanding bulan 11 dan transaksi bulanan ternyata emitenin mampu naik hingga 6% dan sekarang kondisinya koreksi 1% yaitu di 63 menurut saya emitenin ini jika melihat cat weekly monthly maka emitenin ini berpotensi akan kembali menembus bahkan menuju ke 62 bahkan berpotensi akan koreksi jadi buat teman-teman yang ingin melakukan transaksi di emitenin ini sebaiknya wetensi dulu hati-hati karena emitenin ini berpotensi akan dibawa ke bawah harga 62 kita harapkan dalam berapa hari ke depan kedanya masih ada transaksi hingga 4 hari lagi jika emitenin ini tidak dinaikkan kedanya mampu closing di harga 68 maka emitenin ini berpotensi memiliki volume transaksi yang tidak jauh lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi di bulan 11 dimana bulan ini baru terjadi volume transaksi 16 juta lembar dan di bulan 11 terjadi hingga 44 juta lembar apakah akan tercapai dalam beberapa hari ini kita lihat saja menurut saya potensi yang terjadi adalah emitenin ini akan kembali menyentuh supportnya di 62 bahkan bisa lebih dalam lagi ketepatan risiko jika emitenin ini ternyata tidak dikerakan BBNI Bank Negara Indonesia kemarin sempat naik hingga 1% di 6725 dan yang mana ini merupakan harga closing dan hikenya serupa emitenin ini menurut saya berpotensi menuju ke 75 75 namun jika untuk jangka panjang teman-teman lihat disini secara monthly emitenin ini tidak jauh lebih baik dan volume transaksi juga terlihat semakin menurun dibandingkan bulan yang sebelumnya saya melihat emitenin ini bisa ditransaksikan secara monthly untuk dapat melihat pantulan yang akan terjadi di emitenin ini di bulan 12 kemarin di bulan 12 ini saja emitenin mampu naik hingga 4% dalam kondisi yang koreksi biris strong dan di bulan 11 kemarin emitenin ini mampu naik hingga 3% dalam kondisi biris weakness tunggu teman-teman kita tunggu emitenin ini dan terus berhati-hati karena saya melihat sepertinya emitenin ini akan berpotensi koreksi dan sebaiknya teman-teman ambil momentum saat terjadi kenaikan sementara di emitenin ini tetap ada risiko untuk resistant di 7575 supportnya masih ada lagi selain di 6610 ada juga di 6499 dan 5423 atau 5425 MDKA emitenin ini mampu meuntuh dan membuat resistant baru di 4000 akhirnya koreksi di 3860 jauh ini dalam kondisi akumulasi walaupun distribusi juga emitenin ini selalu uptrend dan dalam kondisi koreksi selalu terjadi pantulan ketika emitenin ini menyentuh MA20 MA60 dan 120 emitenin ini telah terjadi golden cross ketika berada di bulan 10 kemarin teman-teman kita lihat dalam cat weekly ini kita lihat volume transaksi yang tidak jauh lebih baik berbanding volume transaksi di minggu tanggal 29 bulan 11 volume transaksi selalu turun dari 3,9 3,6 dan sekarang 3,1 secara chart monthly sama teman-teman sudah ada koreksi plus 5% dari bulan kemarin dari kenaikan 4 ribu hematan ini sekarang berada di 5% yaitu di 3860 dalam transaksi hematan seperti ini saya sendiri tidak begitu berani teman-teman karena melihat tren yang terjadi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ini volume transaksi cukup ramai itu terjadi di sekitaran bulan 7 tahun 2019 hingga sekarang dan menurut saya kedepannya hematan ini sepertinya akan membentuk resistan baru di atas 4 ribu tapi saya tidak begitu yakin apakah hematan ini akan dibawa lebih dari 4.500 saran saya buat teman-teman yang ingin masuk di hematan ini bermain kecil saja dan ambil cuan secukupnya untuk bisa bertransaksi lagi di hematan yang lain kota sudah terlihat adanya pantulan di hematan ini sempat minus di 76 minus 2% dan mampu closing di plus 2% lagi di harga 80 mulasi sudah terjadi di hematan ini jika kita lihat volume transaksi sekarang semakin sepi teman-teman tidak begitu banyak lagi transaksi yang terjadi di hematan ini hematan ini jauh lebih baik daripada beberapa hari yang lain transaksinya jika kita lihat lagi secara monthly hematan ini ternyata masih mampu naik hingga 4% dalam kondisi biris untuk transaksi yang seperti ini teman-teman menurut saya bisa coba untuk masuk di 80 untuk nanti kita tunggu sampai seberapa pantulan di hematan ini karena menurut saya di bulan januari hematan ini masih akan berpotensi untuk naik setidaknya terjadi pantulan di bulan januari untuk momentumnya teman-teman bisa ambil 80 silakan untuk memasang setting sel di 82 untuk resistannya menurut saya berada di 87 hati lebih baik bermain kecil saja di hematan ini teman-teman karena potensi untuk koreksi lagi masih ada jadi teman-teman melakukan target price yang cukup minim saja closing di 80 mengambil cuan di 81 hingga mengambil resistan atau menentukan resistannya di 87 semoga volume transaksi semakin naik selama 4 hari ke depan hingga hematan ini mampu menyentuh ke 87 terima kasih teman-teman tetap bata resiko salam cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati